Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan membahas cara pindah zonasi agar diterima simak videonya oke langsung saja kita masuk ke website ppdb.jatengprof.go.id tampilannya akan seperti ini kita pilih zonasi kemudian kita masuk ke menu daftar kemudian kita login kemudian kita ketik nomor peserta setelah itu kita isi password kemudian kode keamanan setelah itu kita login nah ini adalah data identitas diri kita akan coba cek peringkat terlebih dahulu apakah kita masih masuk di zonasi atau tidak kita copy nomor daftar pendaftaran kemudian di menu cari kita ketik nomor pendaftaran yang tadi setelah itu cari nah ini adalah data identitas kita scroll yang paling bawah nah disini belum diterima di sekolah pilihannya otomatis kita harus cari sekolah lain nah gitu ya teman-teman untuk masuknya kita di menu daftar kemudian ubah pilihan nah ini ada SMA 2 Selawi radiusnya 1969 meter kita silang terlebih dahulu kemudian kita pilih sekolah misal kita cari di daerah Selawi nah ini ada 3 SMA sama 1 radius 620 SMA 3 607 dan SMA 2 1900 kita pilih yang terdekat adalah SMA 3 Selawi kemudian kita lanjutkan setelah itu dicentang dan lanjutkan kemudian kita cetak bukti pendaftaran itu ya teman-teman untuk mengetahui posisi kita di zonasi yang terlebih yang lebih terdekat untuk mengetahui posisi zonasi kita yang lebih terdekat sekian untuk video kali ini apabila masih bingung silakan tulis di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati